Pemirsa, konsistensi Bares Krim Polri dalam menindak tegas penyelewengan BBM dan LPG subsidi mendapatkan apresiasi dari PT. Pertamina Persero. Pengungkapan dan penindakan yang dilakukan ini berhasil menurunkan tindak penyelewengan dan menyelamatkan keuangan negara dalam bentuk subsidi. PT. Pertamina Persero mengapresiasi badan reserse kriminal Bares Krim Polri yang konsisten mengungkap dan menindak tegas penyelewengan dan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Apresiasi disampaikan oleh Direktur Utama PT. Pertamina Persero, Nike Widjawati, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirti Peter Bares Krim Polri, Brigjen Pol Hersatwi Rus Diono di Graha, Pertamina, Jakarta pada Rabu 4 Oktober. Nike berterima kasih atas dukungan Polri dalam proses penyaluran BBM dan LPG subsidi dengan mengungkap dan menindak banyak penyelewengan di lapangan. Pengungkapan dan penindakan ini berhasil menurunkan penyelewengan dan menyelamatkan keuangan negara. Kita ingin memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kabar Deskrim Bersetajaran yang telah melakukan banyak pengungkapan dan juga penindakan dari penyelewengan BBM dan LPG subsidi. Yang tentu saja ini berhasil menurunkan penyelewengan itu dan menyelamatkan keuangan negara dalam bentuk subsidi. Sekaligus sebetulnya kita ingin bahwa semua tindakan ini bisa memberikan efek jerah dan nantinya kita ingin memastikan bahwa seluruh BBM dan LPG subsidi betul-betul dinikmati oleh yang berhak, yaitu masyarakat yang kurang mampu, serta juga dengan petani, nelayan, dan UMKM. Niko berharap kerjasama Pertamina dan Bareskrim Polri bisa terus terjalin. Sementara di retipiter Bareskrim, Brigjen Polher Satwi, Rusdiono menegaskan kerja keras ini juga melibatkan Polda, Polres, hingga Polsek. Kami betul-betul bersyukur atas semua support yang dilakukan dan ini kerjanya Satgas ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah ada berhentinya nih, karena kan energi ini harus kita salurkan setiap saat dan tim dari Bareskrim ini, Restor Satgas ini, ini juga kerjanya tidak pernah ada berhentinya. Jadi kembali lagi, saya terima kasih Pak Dir atas semua supportnya dan kami tetap berharap dan juga komit untuk kita selalu melakukan kerjasama yang baik dalam melakukan pengungkapan dan juga nantinya penindakan oleh Bareskrim. Tanya ini adalah kerja bareng antara Pertamina dengan Bareskrim Polri dan Polda jajaran dalam rangka mengamankan subsidi perempuan utah terutama dan BPM. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terdapat 406 laporan polisi, 338 laporan masih dalam penyidikan, dan sebanyak 435 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim telah berhasil mengamankan barang bukti 717.850 liter solar subsidi, 501.730 liter Pertalite, dan 118.504 tabung LPG subsidi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang